Atasi beragam permasalahan warga, relawan Ganjar Mahfud menggelar aksi sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu, warga juga menggelar deklarasi dukungan dan doa bersama untuk kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sejumlah warga memeriksakan kesehatan diri mereka dalam program pemeriksaan dan pengobatan medis gratis oleh relawan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Para relawan yang tergabung dalam Betawi Keren atau Beken ini menggelar kegiatan di Jalan Keramat 3 RT5 RW9 Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Guna meningkatkan daya tahan tubuh, relawan Beken mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD itu juga menggelar kegiatan olahraga senam sehat di Jalan Nusa Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Masuki musim pacar roba saat ini, rutin olahraga menjadi salah satu kunci membuat tubuh sehat dan bugar supaya aktivitas harian tidak terganggu. Senam sehat sekaligus cek kesehatan gratis juga diadakan relawan Mak Ganjar di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Relawan menjelaskan kegiatan itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mengantisipasi berbagai penyakit kronis. Di Karanganyat, Jawa Tengah, relawan petani Tebu Bersatu menggelar aksi gotong royong bersih-bersih lingkungan serta memberikan pelayanan kesehatan gratis di Dusun Ngasinan, Desa Tugu, Kecamatan Jumanto. Selepas bergotong royong dan pemeriksaan kesehatan, juga digelar doa bersama untuk kelancaran pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi Pilpres 2024. Aksi gotong royong bersih-bersih lingkungan dan pemeriksaan kesehatan gratis juga diadakan relawan petani Tebu Bersatu Dukung Ganjar di Desa Sindangkisi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain itu, juga digelar Bazar Sembako Murah sebagai solusi atas keresahan warga prasejahtera yang kesulitan membeli kebutuhan pangan imbas harga sembako yang kian melambung. Sedangkan di Cimahi, Jawa Barat, relawan Ganjaran Buruh Berjuang turut mengadakan Bazar Ketahanan Pangan dalam kegiatan GBB Ghost Tukampung Buruh. Setelah-setelah kegiatan, GBB membentuk tim pemenangan dan melakukan ikrar bersama ratusan buruh dan menargetkan 60% suara sebagai lumbung suara bagi pasangan Capres-Jawa Pres nomor 33, Ganjar Pranowo, Mahfud MD.